Kedaraan prioritas dengan pengawalan khusus Di dalam rambu memuat aturan bagi pengendara lain untuk memberikan jalan baik dengan menepi di salah satu bau jalan Pada saat ini kita memasangkan kegiatan pemasangan rambu penunjuk atau rambu pemandu pada setiap pengendaraan jalan raya berkait dengan kendaraan prioritas Kedaraan prioritas sendiri diatur dalam pasal 132, pulangi 134 undang-undang nomor 22 tahun 2009 diantaranya setiap pengendaraan harus memberikan kewajiban prioritas diantara yang pertama adalah kendaraan pemadam, yang kedua kendaraan ambulans yang mengangkat orang sakit yang ketiga kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas beberapa dari tiga poin itu masih ada sampai tujuh poin yang lainnya, sampai dengan konfai kendaraan di liringan, namun kita lebih mengerti terkait dengan memberikan pertolongan pada orang sakit maupun kendaraan ambulans itu sendiri dengan ambulans itu sendiri juga dipasangkan menjadi dua kriteria juga yang memuat terkait dengan memuatan jenazah ya, jenazah yang prioritasnya adalah jenazah dalam rangka COVID-19 itu sendiri maka digunakan atau dipasang rambu papandu untuk jalur ambulans itu sendiri sebagai upaya memberikan prioritas dan memberikan kecepatan dalam pergerakan ambulans itu sendiri diantaranya kalau di wilayah papan kita sudah dengan dinas berhubungan memasang sebanyak 19 rambu di pelangi 12 rambu baru di sepanjang jalan Amat Jani diantaranya rambunya itu sendiri dan marka yang berwarna merah dimana selama ini untuk ambulans sendiri memanfaatkan selah-selah ruang jalan untuk melaju kendaraannya namun apabila sudah ditunjukkan dengan marka khusus untuk ambulans ini diadakan jalurnya ambulans sudah ditunjukkan sesuai dengan petunjuk marka warna merah itu tadi jadi masyarakat nanti kita akan memberikan sosialisasi bagaimana perilaku berkendaranya seperti apa ketika ada kendaraan ambulans di belakangnya dan harus menepi seperti apa begitu juga ketika berada di traffic light atau di lampu merah itu apabila ada kendaraan niringan ambulans tadi yang membawa orang sakit dia bisa untuk yang paling depan yang berada di traffic light dia biasanya maju ke depan untuk memberikan ruang kendaraan ambulans itu sendiri untuk dapat melintas jadi bisa melintasi marka yang terdepan untuk mengambil laju sebelah kanan walaupun dia menelintas marka ini sendiri diperkenankan untuk memberikan prioritas kendaraan ambulans itu sendiri diakui tidak ada sanksi yang termuat dalam rambu tersebut rambu hanya sebatas sosialisasi selain rambu, Satlantas, Poresta, Balikpapan juga memberikan sosialisasi beberapa marka khusus berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi kendaraan prioritas Iskandar Amir Dahlain, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati